Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan meng-unboxing pen-tab ya. Pen-tab untuk kesempurnaan dalam melakukan presentasi. Kita ke audien dan tentu saja nanti bisa digabungkan dengan class point. Nah, kita akan bedah ya. Kita akan lihat bagaimana isinya. Masih paketnya ya. Saya buka dulu ya. Nah, ini dia. Kita buka. Oke, dan ini dia. Nah, ini dia. Ini dia. Inspiroi H4304 ya. Seperti apa sih? Isinya gitu ya. Ini bawahnya kayak gini ya. Ada gunting ya. Kayak pisau dapur. Oke, kita akan unboxing. Kita akan buka. Oke, sudah berhasil. Nah, ini dia ya. Ini tabnya. Nah, ini dia. Pen-tabnya. Seperti ini. Kita buka ya. Dalamnya seperti apa. Oke, ini nggak tahu buat klik-klik apa nih. Kemudian ini pensilnya. Nah, untuk gambar ya. Oh, cukup ini ya. Cukup lunak juga ya. Nah, cukup lunaknya ini. USB-nya. USB-nya. Oh, mata pensilnya itu ada banyak ya. Tuh, ini untuk cadangan. Ini untuk cadangan. Untuk cadangan mata pensil ini sebenarnya. Kemudian ada juga converter ke Type-C ya. Dan ini kabel datanya. Kabel datanya. Oke, ada lagi nggak ya. Yang baterai dan yang lainnya. Manual book sudah cukup. Kita langsung saja test ya. Kita langsung test. Oke, baik. Nah, sekarang ini sudah saya pasang ya. Cara pasangnya mudah banget. Tinggal disambungin aja ke USB-nya. Dan kalau sudah dipasang. Kita lihat hasilnya ya. Dari pena ini ya. Dari pena ini kita tuliskan di sini ya. Kata-katanya. Misalkan ya. Kata-katanya. Asep misalkan ya. Asep. Nah, maka di sini juga ada asep. Sama gitu ya. Asep. Di bawahnya mungkin kita tulis lagi atau di sampingnya panji. Nah, kayak gini. Enak sih. Keren gitu ya. Dan saya kira ini cukup membantu bagi guru-guru yang sering pakai whiteboard. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita lempar ke layar komputer. Nah, baik. Keren-keren semuanya. Tadi sudah di unboxing. Sudah dilihatkan bagaimana ketika saya menulis di pen tab-nya. Dan sekarang kita demokan di aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh pen tab ini. Sekarang saya akan gunakan class point ya. Saya akan gunakan class point. jadi dengan menggunakan pen tab ini nah, ini di bagian bawah saya bisa mungkin klik whiteboard-nya ya, klik insert whiteboard. Nah, seperti ini. Nah, lebih bebas kalau pakai pen tab ini untuk menulis ya. Contohnya mungkin saya akan menulis biodata mungkin ya. Biodata. Nah, seperti ini. Nama mungkin ya. Nama. Aduh, tulisan saya bagus sekali ya. AC Panji plus mana. Nah, mungkin kalau misalkan mau di ubah warnanya. Tadi kan warna merah, sekarang warna biru ya. Ini misalkan alamat ya. kita coba lebih perlahan ya nulisnya ya. A la mat. Nah, lebih rapi sedikit ya. Alamatnya adalah jalan Margonda misalkan. Jalan Margonda Kota Depok. Nah, tulis lagi yang nantinya mungkin warna hijau. ya kemudian apa ya. Hobi. 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 Hobi-nya apa ya. Nonton. Nonton. Ya, makan. Apa ya. Hobi, nonton, makan. Apa ya. main game sih ya. Nah, ini hobi. Kemudian, kita ubah lagi ke warna yang lain, warna warna ungu ya. Mungkin apa ya sekarang ya. Moto ya. Moto. Nah, makin kesini tulisannya makin mendingan. Tek-no-logi adalah sumber inspirasi. Tanda tangan. Tanda tangannya pakai warna hitam. set. enak sekali tanda tangannya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau pakai pen tap ya, lebih enak sih sedikit ya. Dibandingkan nulis pakai mouse gitu, agak sulit. Sekarang kita praktekkan di aplikasi yang lain ya. Kita praktekkan di aplikasi yang lain. Kita keluar dulu dari sini ya. Dari class point-nya ya. Kita keluar dulu dari class point-nya. Nah, sekarang kita akan ke Canva ya. Kita akan ke Canva. Oke, Canva kita pakai pen tap-nya pakai aplikasi namanya whiteboard atau papan tulis. Buat desain papan tulis. Nah, oke. Yuk, kita gunakan ini di Canva ya. Di Canva saya sih nggak jago gambar sebenarnya ya. Tapi cukup cukup senang juga gitu dengan apa ya dengan fitur-fitur yang ada. Nah, ini dia ya. misalkan mau menggunakan tipe yang pena bidol atau pena penyorot atau penghapus. Kita gunakan yang pena dulu ya. Pena warnanya kita buat misalkan warna hitam ya. Mari pelajar Aksara Sunda kita tulis ya. Kamana Kemana Kalau tulis pakai Aksara sudah adalah Raka Ma Nah, oke. I-raha I-raha Tulisnya I-ra dan H Sabar kita coba lebih rapi bisa enggak ya. Coba lebih rapi nulisnya. Nah, pelan-pelan seperti ini. Ba Ra Ha Oke. Kita tulis ya. Sa Bisa ternyata ya. Lebih rapi bisa. Sa Ba Ba Ra Ha Oke. Bisa untuk ngajar Aksara Sunda ya. Ini ya. Oke. Kita scroll ke bawah lagi. Ini kalau whiteboard di kanva kan bisa luas. Kita pakai warna yang lain ya. Warna biru mungkin ya. Kita tulis di sini misalkan Tulisan Bebas Memang agak sedikit lebih kurang responsif ya dibandingin dengan kelas point karena mungkin ini kan berbasis web ada delay sedikit tapi tidak masalah ya. tulisan bebas ya. Pada hari minggu saya pergi ke pasar. Oke. Pendatangan set. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. setelah menggunakan pen tab ini lumayan jadi kita bisa mengajar dengan lebih enak lagi karena kita bebas sekali menuliskan kata-kata menuliskan tanda tangan dan mungkin bisa menggambar gitu ya. Kalau Anda jago menggambar mungkin Anda bisa menggambar gitu ya. Nah seperti kalau dulu kan Anda itu menggambar seling kayak gini ya. selalu ada gunung selalu ada matahari ada jalan nah ini ya nah ini bisa juga menggambar baik itu mungkin unboxing dan review dari Pentep Inspiroi H430P yang saya beli di Shopee mudah-mudahan ada manfaatnya sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuh